PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Astaga, ada sarang semut Baru sebentar naik, tapi hampir seluruh badanku sudah digigit semua PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Berima! PEMBICARA 1 Untung, kakakku tahu obat menawarnya PEMBICARA 1 Wah, caranya kakakmu jarap juga Perlahan-lahan rasa sakitnya mulai hilang nih Aku baru tahu, ternyata tanah bisa menghilangkan rasa sakit karena gigitan semut Bukan cuma itu, badanku juga jadi adem Terima kasih kakak Oh iya, kalau digigit semut, teman di rumah juga bisa mencoba cara seperti ini kok Karena cukup mudah dan mujarab kesihatnya Teman, kami sedang menuju Sori Sambu Salah satu pancuran air yang ada di desa aku Selamat datang di air pancur Sori Sambu, teman Tidak mencoba kami, tutup kami, ambil ya Ada yang ditambah naik Ya, Rizka, percayakan kepada kami, soalnya aku dan Dadang sudah pandai membuat siampu Dalam bahasa kami, kemiri biasa disebut kalili Teman, untuk membuat siampu dari buah kemiri, terlebih dahulu tumbuk biji kemiri sampai halus Selanjutnya, biji kemiri yang sudah halus dicampur dengan potongan buah mangga kering Buah mangga berhasil mengusir ketombe dan membantu pertumbuhan rambut Karena buah mangga mengandung vitamin A dan E yang bisa melancarkan peredaran darah ke kepala Kami biasa menyebut ramuan ini kalau FAO Tapi, orang dari desa lain mengenalnya sebagai sampu tradisional kampung wawo Bukan cuma membuat ramuan sampu, kakakku juga pandai membuat lulur mandi sendiri Kami menyebutnya boreh Ramuan kecantikan warisan nenek moyang ini terbuat dari campuran rempah-rempah Memakainya secara teratur bisa membuat kulit bersih dan sehat Borehnya biar kakak dan adikku saja yang pakai Kalau aku dan dadang, cukup pakai sampunya saja Kandungan mineral dan protein yang terdapat dalam minyak kemiri dan buah mangga Sangat baik untuk rambut Jika rutin memakainya, rambut akan tumbuh lebat, sehat, dan berkilau Wah, aku jadi makin semangat nih Eneko pernah bilang, alam adalah saudara terdekat kita Sekarang, aku baru paham maksud ucapan nenek Karena hampir semua yang kami butuhkan sudah tersedia di alam Bahkan, bahan membuat sampu tradisional ini semuanya ada di alam Jadi tidak ada lagi alasan untuk bersikap jahat kepada alam Selesai bersibuk sih, sekarang saatnya membantu Ori Oh iya teman, perkenalkan, namaku Nanda Si Bolang dari kampung adat Wawo, kebupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Ini Lia, adik perempuanku Oh, dia adalah sebutan paman dalam bahasa daerahku Hari ini, Ori akan mengganti atap dan pintu rumah lengge miliknya Karena sudah lapuk Makbun saja teman, rumah lengge atau rumah lengge adalah bangunan penting tempat menyimpan hasil panen Jadi, kondisinya harus tetap dijaga Bangunan lumbung warisan leluhur ini dibangun nenek moyang kami terpusat dalam satu tempat dan terpisah jauh dengan perkampungan Kata orang-orang tua kami, tujuannya supaya terhindar dari bencana kebakaran jika terjadi kebakaran pada salah satu rumah kami Begitu juga sebaliknya Perkampungan kami tetap aman jika terjadi kebakaran pada rumah lengge Kan kalau sampai terbakar, bisa-bisa warga kampung kami kelaparan Ih, jangan sampai terjadi ya teman Selain rumah lengge, ada juga rumah jompa Fungsi kedua rumah ini sama, yaitu untuk menyimpan hasil panen Hanya saja, bentuk keduanya sedikit berbeda Rumah jompa memiliki dinding sedangkan rumah lengge tidak Teman, umumnya rumah lengge ini menjadi tempat menyimpan hasil panen berupa biji-bijian Seperti padi, jagung, dan juawut Hasil bumi yang disimpan di rumah ini, bisa sampai bertahun-tahun lamanya teman Jadi, sebelum menyimpannya, hasil panen harus dikeringkan terlebih dahulu Dan memastikan atapnya tidak ada yang bocor Teman, kami adalah masyarakat suku Mbojo Yang masih menjaga adat istiadat warisan leluhur Salah satu tradisi yang masih bertahan sampai sekarang Adalah kebiasaan memelihara rambut panjang bagi kaum perempuan Ibu bilang, tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap panugerah Tuhan Sekaligus tanda kedewasaan Teman, biji juawut yang tadi kami ambil Adalah bahan utama untuk membuat makanan istimewa kesukaanku Namanya kapore witi Kapore artinya kue, dan witi adalah juawut Oh iya teman, juawut adalah tanaman yang termasuk jenis seru rumputan Gijinya yang kecil bisa juga dijadikan makanan burung Nah, untuk urusan membuat kue tradisional seperti kapore witi Nenek kejagoannya Bantu bola, bantu bayar ya Yap Nek, aku bantu membuat adonannya Membuat kapore witi ternyata tidak susah lah teman Nenek bilang, sebelum membuatnya pastikan semua bahan dicampur dengan ukuran yang tepat Setelah adonan tepung ketan dan juawut jadi Selanjutnya dibuat bulatan kecil seperti ini Ukuran besar kecilnya adonan ini Harus diperhatikan ya teman Jika bulatannya terlalu besar Akan butuh waktu lebih lama untuk matang Mirip bola bekel ya Butuh air mendidih untuk merebus kue ini Saatnya merebus bola-bola kecil ini nih Untuk adonan sebesar ini Diperlukan waktu kurang lebih 15 menit Sampai kue matang sempurna Wah, adikku yang cantik ini Sekarang sudah pandai membuat bumbu Belajar menjaga tradisi Tidak harus susah-susah ya dik Bisa dimulai dari cara sederhana seperti ini Hati-hati, parutannya jangan sampai kena tanganmu Terakhir, campur parutan kelapa dengan gula pasir Hmm, pasti enak Lihat, adonannya sudah mengapung ke permukaan Itu tandanya Bulatan tepung ini sudah matang teman Aku jadi ingat pelajarannya ibu guru di sekolah Berat masa adonan tepung ini Sekarang lebih ringan dibanding berat masa air Makanya adonannya jadi mengapung ke permukaan Satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini teman Bagaimana? Teman di rumah penasaran ingin mencobanya tidak? Kapurewiti biasanya dibuat sebagai hidangan saat ada kegiatan adat atau pesta panen Tapi karena nenek ingin mengajarkan cara pembuatannya kepada kami Dia rela repot-repot seperti ini Terima kasih ya, Nek Biar makin nikmat dan sambil berbagi Kami akan membawakan ori kue ini Taman ku ini adalah seorang petani yang tekun Saat padi mulai berisi seperti sekarang ini Banyak kegiatan yang dia kerjakan Pupuk rancis Pupuk rancis Yuk, dikasih aja pengaputri Bola bantu takkan dong Ya, ya Menap lor Lari-lari lemparen Ya Lari-lari lemparen Laman ku bilang Abu pembakaran bisa dimanfaatkan sebagai pupuk Karena abu bisa menggemburkan tanah Sehingga mempermudah akar padi menyerap makanan Itu sebabnya Sebelum pagi berisi Menabur abu adalah kegiatan yang wajib kami kerjakan Aku yakin Suatu saat nanti Aku akan menjadi petani yang sukses seperti ori Sekarang aku harus banyak belajar dari ori Ayo, semangat kawan Tinggal sedikit lagi ku Tugas sudah selesai Sekarang mari kita nikmati Kapol Rewiti buatan ini Enak Kalau teman di rumah pernah makan kue klepon Kurang lebih seperti itulah rasa kue ini Bedanya kue ini terbuat dari biji juawut Jadi ada tambahan rasa guri Dan sedikit berseret Nah, satu lagi Karena dibuat dari tepung ketan Kapol Rewiti ini bisa cepat bikin perut genyang Tidak percaya? Silahkan dicoba Teman, sebelum kami kembali ke rumah Aku akan membuat pedang tiruan dulu Bahannya dari batang pohon asam Sampai jumpa Jadi lingkar batangnya besar seperti ini Kalau kita mau berusaha Pasti ada jalan keluarnya ya teman Nah, ini buktinya Pedang mainan yang akan kubuat tidak besar kok Jadi kayu ini sudah cukup lah Terima kasih Ya